RUDAL BALISTIK Dalam dunia pertahanan strategis, keberadaan rudal balistik antarbenua menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan global. Salah satu rudal terbaru dan paling canggih yang dikembangkan Rusia adalah RS-28 Sarmat, atau yang juga dikenal sebagai SSX-30 Satan II di dunia internasional. Rudal ini memang dirancang sebagai penerus dari R-36MSS-18 Satan yang telah lama digunakan oleh Rusia. Apa saja kira-kira keunggulan dan spesifikasi utama dari RS-28 Sarmat ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut pada video ini. Maka dari itu, tonton video ini hingga selesai tanpa di-skip. RS-28 Sarmat merupakan rudal balistik antarbenua generasi terbaru yang dirancang oleh Rusia untuk menggantikan sistem rudal lama mereka. Dikenal sebagai salah satu rudal paling kuat di dunia, Sarmat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan penangkal nuklir Rusia, sekaligus mengatasi sistem pertahanan rudal modern yang dimiliki negara-negara lain. Dengan teknologi terbaru dan desainnya yang canggih, rudal Sarmat tidak hanya menawarkan daya jangkau yang luar biasa semata, tetapi juga kemampuan untuk menjaga supremasi strategis Rusia di tengah persaingan militer global. RS-28 Sarmat memiliki jangkauan yang luar biasa, yang mana jangkauan dari rudal ini diperkirakan mencapai 10 hingga 18 ribu kilometer, yang memungkinkan Rusia untuk menyerang target di hampir seluruh penjuru dunia. Dengan bobot peluncuran sekitar 208 ton, rudal ini juga menjadi salah satu yang terberat di dunia. Selain itu, rudal ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi MIRV, yang memungkinkannya untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir yang dapat menyerang berbagai target secara bersamaan. Tidak hanya itu, kecepatan hypersonik yang dimiliki Sarmat ini juga membuatnya sulit untuk dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan rudal modern sekalipun. Salah satu keunggulan utama RS-28 Sarmat ini tidak lain adalah kemampuannya untuk menghindari deteksi dan pencegatan oleh sistem pertahanan rudal. Rudal ini dirancang untuk melakukan manuver kompleks dan bisa mengubah jalur penerbangan, sehingga akan jadi lebih sulit untuk dilacak. Selain itu, Sarmat ini juga menggunakan teknologi umpan untuk mengelabui radar dan sistem pencegat rudal yang dimiliki oleh musuh. Dengan kemampuan ini, Sarmat mampu melewati pertahanan rudal modern dan memastikan hulu ledaknya bisa mencapai target dengan presisi tinggi. RS-28 Sarmat memiliki daya hancur yang sangat besar. Dengan kemampuan membawa muatan nuklir dalam jumlah besar, rudal ini mampu menghancurkan wilayah yang luas dalam satu serangan saja. Potensi kehancuran yang dimiliki Sarmat ini juga menjadikannya sebagai salah satu senjata yang sangat strategis untuk memberikan efek deterensi atau penangkal terhadap ancaman dari negara lain. Dalam skenario konflik besar, keberadaan Sarmat juga bisa memberikan keunggulan taktis yang signifikan bagi Rusia. Rudal ini juga diluncurkan dari silo bawah tanah yang diperkuat, yang mampu memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan awal dari musuh. Silo tersebut dirancang untuk bertahan dari serangan awal, baik berupa rudal konvensional bahkan dari serangan nuklir sekalipun. Saat ini, RS-28 Sarmat masih dalam tahap pengembangan dan pengujian oleh Rusia. Meski demikian, rudal ini diharapkan menjadi bagian penting dari arsenal nuklir strategis Rusia dalam waktu dekat. Keberadaannya yang dirancang untuk melengkapi kekuatan nuklir Rusia, dan bisa memberikan penangkal yang tangguh terhadap ancaman dari negara lain. Dengan teknologi canggih dan kemampuan yang mengesankan tersebut, RS-28 Sarmat diproyeksikan menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pertahanan Rusia di masa depan. RS-28 Sarmat merupakan bukti bahwa Rusia berkomitmen untuk terus memperkuat kemampuan pertahanannya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks seperti sekarang-sekarang ini. Dengan jangkauan yang sangat jauh, daya hancur yang besar, dan teknologi yang sulit dicegat, Sarmat bisa memberikan Rusia keunggulan dalam hal kemampuan serangan balasan. Rudal ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global, sekaligus menjadi simbol dari kemampuan teknologi militer Rusia yang semakin lama semakin maju. Kesimpulan RS-28 Sarmat bukan hanya simbol kekuatan militer Rusia, tetapi juga menjadi senjata strategis yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara tersebut. Dengan spesifikasi dan fitur yang luar biasa, rudal ini diharapkan menjadi salah satu elemen utama dalam menjaga perdamaian global melalui efek penangkal nuklir yang andal. Teknologi canggih dan desai mutakhirnya, yang menjadikan Sarmat ini sebagai salah satu inovasi militer yang paling diperhitungkan di dunia saat ini. Jika dirasa video ini berguna untuk Anda, silakan bantu like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!